Pemirsa anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir, resmi dilantik menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR, menggantikan Hardi Susilo. Kahar siap mengikuti aturan MKD dan siap memproses Novanto ke jalur hukum. Anggota fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir, resmi menggantikan Hardi Susilo sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR, setelah fraksi Partai Golkar melakukan reposisi anggota di alat kelengkapan Dewan. Pergantian di tengah mengusut skandal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, Ketua DPR Setia Novanto ini menimbulkan beragam pertanyaan. Kahar Muzakir yang merupakan kolega Setia Novanto dinilai memiliki kepentingan dalam melindungi Ketua DPR itu. Namun Kahar membantah tudingan tersebut. Ia berjanji akan bekerja secara objektif di MKD. Bahkan ia siap membawa Ketua DPR ini ke jalur hukum jika Novanto terbukti bersalah. Kahar juga siap mengikuti aturan yang ada di MKD. Kalau MKD tidak ikut aturan, bukan kehormatan namanya. Siap, siap. Boleh di cek, diuji nanti. Pokoknya kita sesuai aturan. Ada arahan dari Praksi atau dari Praktif? Tidak ada arahan, arahan dari Ketua Umum tegakkan kebenaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi mau dijadikan Wakil Ketua DPR untuk mengamankan posisi Setia Novanto gimana? Kok jadi Setia Novanto? Kalau Setia Novanto salah kita hukum. Kahar pun siap menjaga maruah MKD dalam menegakkan kehormatan Dewan dan menjalankan semuanya sesuai aturan.